PT Pelindo 2 Teluk Bayur menggelar acara doa bersama dan syukuran atas 26 tahun usia PT Pelindo 2 Persero pada 26 Desember Kamis Siang. Tidak diragukan di usia yang ke-26 tahun bahwa banyak berbagai capaian usaha dan bisnis yang sudah banyak ditorehkan Pelindo 2 sejalan dengan perkembangan industri pelabuhan nasional dan internasional. Misalnya pelayanan terhadap kapal-kapal niaga dalam kegiatan ekspor-impor dalam menopang ekonomi nasional hingga saat ini terus ditingkatkan. Khusus bagi IPC Pelindo 2 yang memiliki visi menjadi pengelola pelabuhan kelas dunia yang unggul dalam operasional dan pelayanan menerapkan layanan digital port system di mana tahun 2019 mendatang seluruh cabang dan anak perusahaan sudah menerapkan digital port system untuk bisa bersaing dengan sistem pelabuhan internasional seperti pelabuhan Singapura dan Tanjung Pelepas Malaysia. Hal ini tentu sesuai dengan tagline Pelindo 2 terkhusus untuk pelabuhan IPC Pelindo 2 Teluk Bayur dengan tagline yang dikemas dalam Teluk Bayur Bangkit. GM Pelindo 2 Teluk Bayur, Armen Amir, mengharapkan dengan usia ke-26 tahun ini Pelindo 2 Teluk Bayur dapat tumbuh berkembang dan semakin kokoh melaksanakan tugas mengabdi kepada negara terutama dalam menjamin terselenggaranya kelancaran layanan kegiatan jasa pelabuhan. Hari ini kami menyelenggarakan acara doa bersama dan syukuran atas 26 tahun usia perusahaan kami PT Pelabuhan Indonesia 2 Persero secara nasional di seluruh cabang pelabuhan dan anak-anak perusahaan PT Pelabuhan Indonesia 2 menyelenggarakan acara serentak, acara doa bersama dan syukuran bersama ini. Ya harapan kami tentu perusahaan ini dapat tumbuh berkembang semakin kokoh dia melaksanakan tugasnya mengabdi kepada negara ini terutama dalam menjamin terselenggaranya kelancaran layanan kegiatan jasa kepelabuhan. Dari Padang, Budi Sunandar, AINUS melaporkan.